Perbandingan bulir padi Padi serta di 13A Bulirnya Panjang Panjang ya Panjang Kita bandingkan dengan IF16 IF16 Besar Tapi masih lebih panjang Padi serta di 13A Kemudian ada Padi HMS700 Ini bulirnya kayak gini Hampir sama dengan IF Tapi lebih bongsor IF16 Kemudian terakhir Padi Sintanor Padi Sintanor Ini bulirnya Lebih kecil Ini perbandingan Bulir padi Yang pertama tadi adalah Sertani Sertani 13A Kemudian IF16 Kemudian HMS700 Yang terakhir adalah Padi Sintanor Terus ini Penampakan Padi IF16 Seperti ini Bulirnya Memang besar besar Ya Ini yang di pinggir Bulir dari padi IF16 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 Sedangkan untuk Sintanor Seperti ini Ini Sintanor Jadi padi sebelah ini Padi Sintanor Bulirnya ya Kecil Kecil Renggang Tapi ini padi yang Tidak begitu disukai Sama burung Kalau IF Kalau IF ini Termasuk padi yang disukai Burung Terus kalau Sertani Seperti ini Sertani Ini panjang-panjang Kalau Sertani Dan Bulirnya Tidak rapat Ya Ini Sertani Tidak rapat Tidak seperti IF16 Agak rapat Renggang-renggang Tapi Panjang-panjang Panjang-panjang Cuma Batang pohonnya nih Menurut kami ini Terlalu tinggi Terlalu tinggi Batang pohonnya Sehingga rawan rubuh Kalau musim Demarau Atau musim angin Nah Kalau musim hujan Maksudnya Kalau musim hujan Itu rawan rubuh Ya Apalagi ada Angin badai Ya Bisa dipastikan Ini Bisa rebah Semua Kalau IF16 Itu Batang padinya Tidak begitu Tinggi Malanya Juga Menggoda Cuma Tonasenya Apakah Bisa Mengalahkan Pimpari Tidak 32 Nanti kita Lihat Hasil Akhirnya Ya Demikian Review Perbandingan 4 Padi Padi Sertani 13A Kemudian Padi IF 16 Dan juga Padi HMS Ini kebetulan Saya ambil Untuk Dibuat Benih Ya Karena Padinya ada Di sebelah Selatan Kemudian Kemudian Padi Sintanor Kalau ini Mas Iron Ya Demikian Salam Petani Indonesia Salam Satu Lumpur Lumpur 3 Tidak Minitian